Intro Jumasri alias Jum, pelaku pembunuhan terhadap Suminam 57 tahun yang merupakan ibu tiri tersangka akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian di tempat persembunyiannya di Rokan Hilir, Riau. Pelaku mengaku nekat membunuh ibu tirinya dengan cara dibakar menggunakan minyak bensin karena sakit hati sering dicacimaki oleh korban dengan kata-kata yang kasar. Dalam proses penangkapan pelaku terpaksa dilumpuhkan petugas karena mencoba melarikan diri. Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu mengatakan kalau pelaku berhasil ditangkap setelah tiga hari melarikan diri ke Rokan Hilir, Riau. Dan untuk mengelabui petugas pelaku merubah penampilannya dengan cara memotong rambut dan gumisnya agar tak dikenali petugas. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apa rupanya? Dimaki-maki orang tua saya melihat saya, Pak. Hanya gara-gara itu? Iya, Pak. Tapi abang merencanakan untuk pembakaran itu? Iya, Pak. Rencana? Iya, Pak. Awalnya kemana awalnya pembakaran itu? Selanjutnya? Siram bensin, Pak. Buat malamu. Siram bensin, Pak. Sendirian melakukannya? Iya, Pak. Habis melakukan itu kemana lari? Kacau saya, Pak. Saat reskrim Bores Asahan di Pekab Jatandras, Kolda Sumut tidak berhasil menangkap pelaku pembunuhan dengan cara membakar ibu tiri di mana korban atas nama Ibu Wajinam Almarhumah 57 tahun dalam keadaan cacat, lumpuh itu dibunuh dengan cara dibakar oleh anak tirinya atas nama Jumasri 43 tahun. Untuk modik sementara hasil interogasi itu merasa sakit hati karena sering dipakai-makai. dari Sumatera Utara Abdul Tribrata TV Salam Tribrata Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.